Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih puasa kalian hari ini Semoga masih kuat dan belum ada yang bolong ya Semoga puasa kita di hari ini dan seterusnya Dapat diterima oleh Allah SWT Amin Oke di video kali ini saya akan Jalan-jalan santuy di map Enjir XJRR Menggunakan dus kuku-kuku ayu Dengan julukan Kiano Tiger Wong Nah jadi nanti ceritanya Saya akan mengunjungi tempat wisata alam Gunung Tangkuban Rahu Oke penasarin gimana keseruan video JJS kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Check in, bro Nah oke seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengunjungi Tempat wisata alam Gunung Tangkuban Rahu Yang lokasinya ada di ujung lor Ada di, nah disini ya Tunggu Nah disini Dan saya akan masuk via persimpangan yang ada disini ya Oke yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke ini kita mulai beranjak Meninggalkan sebuah lahan parkir Yang ini tuh lokasi lahan parkirnya Gak jauh dari pintu masuk Tempat pemandian air panas Sari Ater yang ada di sebelah sana ya Nah jadi ini saya belok kanan Alias puter pala ya Puter arah Belok kanan mengarah ke Ada di Gunung Tangkuban Rahu ya Walaupun bisa juga kalian mengarah ke Gunung ini Cikole Terus juga Lembang Dan juga Bandung ya Pokoknya Kalo pengen ke Bandung Kalian ikutin aja jalan ini Sampai Sampai ketemu Bandungnya ya Oh iya by the way Kali ini saya menggunakan map yang Udah jarang banget saya pake ya Jadi kali ini saya menggunakan Map Enjir XJRR Buatan Mas Muhammad Reza Fahlevi Dan juga Mas Septian M Ridwan Nah jadi emang saya udah lama banget Gak bermain di map Enjir XJRR ini Setau saya, seinget saya Terakhir kali saya bermain di map ini Itu waktu di video saya Yang pake bis virtual Rahayu Transport Dengan julukan Andromeda ya Waktu itu saya startnya dari Tugunanas Dan mengarah ke Ciahter Sebentar disini pasti sattering Tau kan Pasti deh Kalo ngelewatin Tugun yang tadi Itu pasti sattering Saya gak tau kenapa Mungkin karena Tugunya itu berat kali ya Jadi Karena berat jadinya sattering Ya gak tau juga sih Oke saya lanjut Jadi emang saya udah lama banget Gak bermain di map Enjir XJRR ini Dan baru sekarang nih Saya kesampaian lagi Bermain di map Enjir XJRR Dan kali ini saya menggunakan Bis kupu-kupu ayu Dengan julukan Kiano Tiger Wong Atau Red Emperor Dan di video kali ini juga Saya sekaligus menuruti Requestan dari beberapa orang ya Tapi emang sebenernya tuh Banyak dari kalian Yang meminta saya Untuk menggunakan Bis kupu-kupu ayu ini ya Mas Andro Request pake bis kupu-kupu ayu dong Kan belum pernah tuh Padahal gak pernah sih Waktu di video yang Kupu-kupu ayu Jaguar Waktu awal-awal saya ke Youtube Mungkin dia belum nonton Terus juga ada yang bilang Mas Andro Saya request bis kupu-kupu ayu Yang julukannya Kiano Yang udah reborn Yang liverynya warna merah Yang udah bukan gold lagi Oke oke Berhubung saya punya modnya Terus punya liverynya Akhirnya saya buatkan videonya ya Dan untuk kalian yang udah request Terus udah saya masukkan ke dalam list Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar ya lur Ditunggu aja Pasti saya akan membuatkan video requestan Dari kalian satu per satu Ya Dan untuk kalian yang mau request Ditahan dulu Karena emang sampai saat ini Saya masih close request Saya ulangi Sampai saat ini Saya masih close request Dan mungkin saya akan open request lagi Itu di Hamin 7 lebaran Atau bisa aja Waktu pas lebaran Baru saya open request lagi Dan alangkah baiknya Kalau kalian gak usah Comment request Di kolom komentar Karena takutnya Komentar kalian dianggap Sebagai spam Oleh pihak youtube Dan bisa aja Komen kalian di remove Tanpa persetujuan dari saya Ya daripada terjadi seperti itu Lebih baik kalau kalian Gak usah comment request Dan tunggu aja Sampai saya open request Oh iya by the way Kali ini saya menggunakan Sebuah PO Pariwisata Asal Purwokerto Jawa Tengah Yaitu PO Puku Puku Ayu Nah PO Puku Puku Ayu ini Berdiri pada tahun 2017 Di kota Purwokerto Jawa Tengah Lebih tepatnya itu Berada di Jalan Gerilya Barat Nomor 731 Gandasuri Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah PO Puku 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 Ayu ini Juga sering disebut sebagai Bisnya Dokter Gigi Loh mas Sandro Kenapa disebut sebagai Bisnya Dokter Gigi Ya karena memang owner Dari PO Puku 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 Ayu ini Adalah seorang Dokter Gigi Loh ya Beliau bernama Roy Dhani Atau saya manggilnya Pak Roy Dhani aja Biar lebih sopan ya Hehehe Nah sebelum membangun PO Puku 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 Ayu ini Pak Roy Dhani terlebih dulu Membangun perusahaan Truck Logistik Atau Truck Expedisi Baru deh Setelah sukses di Truck Expedisi Akhirnya Pak Roy Dhani ini Membangun PO Puku 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 Ayu ini Pada awalnya PO Puku 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 Ayu ini Hanya memiliki 3-4 unit bis aja lho Namun Berkat kegigihan dari Pak Roy Dhani Akhirnya saat ini PO Puku 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 Ayu Telah memiliki Unit bis Sekitar 50-an ya Yang kesemuanya itu Memiliki corak warna Dan corak livery Yang berbeda Ada yang basic warnanya Hitam Ada yang silver Ada yang hijau Ada yang merah Biru Kuning Dan lain-lain Intinya Warna dari Biskop Puku 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 Ayu ini Warna-warni ya Ekecing banget pokoknya Nah yang bikin unik itu Adalah penamaan Atau nickname Di setiap Armada bisnya lho Jadi Di PO Puku 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 Ayu ini Setau saya Ada 2 jenis nickname Yang pertama itu Nickname dari Sang owner Alias nickname resmi Yang pasti ada Di setiap unit Puku 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 Ayu Dan yang kedua ini Merupakan nickname Dari kru Opsional ya Boleh dikasih nickname Atau enggak Nah Kalau nickname dari Owner Itu biasanya Terdiri dari 2 suku kata Yang pertama Diambil dari Warna bis itu sendiri Dan kata kedua Itu ada 3 jenis ya Ada yang Morpo Ada yang Admiral Dan yang terakhir itu Ada Imperor Tapi setau saya Sekarang Morpo Udah enggak ada ya Sisa Admiral Sama Imperor Nah Admiral ini Memiliki arti Laksamana Sedangkan Imperor Memiliki arti Kaisar Nah Kalau nickname Dari kru Ini Setau saya Bebas ya Dan juga Opsional Terserah kru Mau ngasih nickname Atau enggak Dan kalau Publikasi Terserah kru Mau ngasih nickname Kayak gimana Jadi Nickname dari kru Ini beragam Dan biasanya Ditempel Di kaca atas ya Kalau Yang nickname Resmi Itu kan Ditempel Di topi Nah Kalau nickname Dari kru Ini Ditempelnya Di kaca atas Ada yang Nicknamenya Jaguar Ada yang Laksamana Perak Ada yang Nezuko Ada Ghosting Dan lain-lain Pokoknya Terserah kru Mau ngasih nickname Kayak gimana Bebas lah ya Gaya bebas Nah Kalau yang saya pakai Ini Merupakan Bis kupu-kupu ayu Dengan nickname Resminya ini Adalah Red Emperor Alias Kiano Tetapi Yang saya gunakan Kali ini Merupakan Kupu-kupu ayu Kiano Yang versi Baru ya Kalau yang Versi Lama Atau versi Sebelum Red Emperor Ini Setau saya Itu Yang Golden Admiral Tapi kalau Sekarang Sudah Diperbarui Dan sekarang Menjadi Red Emperor Dengan nickname Kiano Selain di Purwokerto Jawa Tengah PO Kuku-kuku ayu Ini juga memiliki Garasi cabang Alias Garasi kedua Lokasinya ini Berada di Jalan Raya Terobong Bekasi Jawa Karang Nah Sekarang Saya mau Tanya Sama kalian Para Subraker Putra Cinta Ada Nggak Dari Kalian Yang Mengidolakan PO Kuku-kuku-kuku ayu Ini Kalau ada Komen Di kolom Komentar Dan Unit Kuku-kuku-kuku ayu Mana Yang Paling Jadi Idola Kalian Ini Kita Bertemu Dengan Razia Ini Setahu Saya Razia Tertip Pada tulisannya Di Ya Ketutupan Bis NPM Mana Ya Nah Itu Razia Tertip Jadi Disini Trafiknya Itu Emang Diatur Untuk Berhenti Sejenak Seolah-olah Itu Kayak Lagi Diberiksa Gitu Kayak Bis Virkan Saya Yang Di Sebelah Kiri Kan Juga Diberiksa Gitu Seolah-olah Nah Ini Untuk Tampak Depannya Ya Kuku-kuku-kuku Ayu Red Imperial Cakep Ya Strobo Walaupun Harusnya Pake Running Text Tapi Saya Gak Ada Running Text Ada Tapi Kalau Pake Slot Strobo Masah Mat Alvin Nanti Posisinya Gak Pas Jadi Saya Gak Pake Running Text Nah Nah Ini Sebentar lagi Kita Bakal Sampai Ke Pintu Masuk Tempat Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu Tapi Sebelum Itu Kita Blong Aja Dulu Nah Jadi Di depan Sana Itu Merupakan Perbatasan Antara Subang Dengan Lembang Kalau Kalian Lihat Subang Artinya Kita Sudah Keluar Dari Daerah Subang Dan Sekarang Sudah Masuk Ke Daerah Lembang Nah Ini Merupakan Pintu Masuk Dari Tempat Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu Nah Ini Kita Belok Kanan Disini Kalau Kalian Lurus Kesana Itu Kalian Akan Mengarah Ke Cipole Mengarah Ke Mana Lembang Floating Market Dia Pokoknya Mengarah Ke Lembang Nah Ini Ada Tulisannya Selamat Datang Wilujeng Sumpi Welcome To Di TWA Gunung Tangkuban Perahu TWA Itu Singkatannya Tempat Wisata Alam Oke Ini Saya Pelan-pelan Karena Rawan Gasruk 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 Atas AC Oke Aman Lanjut Terus Astagfirullah Baru Dibilang Aman Jadi Kalau Ngelewatin Gapura Selamat datang Gunung Tangkuban Perahu Itu Emang Rawan Rawan Gasruk Dan Rawan Satering Nah Ini Ceritanya Kita Beli tiket Masuknya Dulu Kita Beli tiket Masuk Dulu Untuk Membawa Rombongan Apa Namanya Ibu-ibu Arisan Nah Ini Kita Berhenti Sejenak Seolah-olah Beli tiket Itu Ada Pak Security Nah Ini Kita Langsung Berangkat Lagi Meninggalkan Loket Pembelian Tiket Nah Ini Merupakan Tinggungan Pertama Yang Akan Kalian Temui Setelah Kalian Memasuki Kawasan Gunung Tangkuban Perahu Saya Pengen Pakai Kamera 8 Oh Bisa Oke Cakep Nih Ya Allah Gaglin Selur Kamera 8 Yaudah Saya Pakai Kamera 2 Nah Ini Jadi Merupakan Ting Pertama Yang Akan Kalian Temukan Apabila Kalian Memasuki Kawasan Tangkuban Perahu Nah Untuk Mencapai Ke Tadi Parkiran Bisnya Parkiran Bis di Gunung Tangkuban Perahu Ini Masih Jauh Banget Ya Sebenernya Pengen Banget Saya Enggak Nengkat Videonya Pengen Ngasih Lihat Apa Namanya Kawasan Gunung Tangkuban Perahu Maksudnya Jalan Menuju Ke Gunung Tangkuban Perahunya Tapi Takutnya Nanti Durasinya Kelamaan Jadi Mungkin Nanti Videonya Akan Saya Skip Dan Ini Saya Kasih Spoiler Sedikit Aja Jadi Emang Untuk Kontur Jalannya Berlikah Lipu Naik Turun Dan Vegetasinya Padat Banget Kanan Kiri Banyak Pohon Dan Juga Ada Rumput Rumput Oke Kalau Itu Kita Ketemu Di Parkiran Bisnya Aja Ini Videonya Saya Skip Oke Sampai Jumpa Di Parkiran Nah Ini Kita Belok Kiri Kalau Lurus Kalian Akan Menemukan Gunung Tangkuban Perahunya Tapi Untuk Tempat Parkir Kendaraan Besar Kayak Bis Besar Atau Bis Medium Itu Parkir Di Sini Lur Jadi Kita Belok Kiri Dan Lurus Aja Terus Nanti Ya Itu Ini Kitungannya Sudah Tempat Parkir Bis Ada Yang Hunting Juga Oke Kita Belok Kanan Disini Kita Parkir Oh Ada Bis Berudamas Pandawa Sama Agam Tunggajaya Warna Ungu Kalan Kalan Kita Parkir Di Samping Bis Agam Tunggajaya Kalannya Aja Nah Ini Dia Kita Maju Dulu Kita Parkir Mundur Ya Wah Disini Ada Yang Ngarah Tuh Kan Ada Yang Ngarah Keren Juga Ya Setelah Sekian Lama Saya Nggak Kesini Lur Tangan Juga Sama Tenggungan Perahun Oke Nih Kurang Pas Kita Menuju Dikit Ya Kan Baru Mundur Lagi Ya Allah Ada Mbak Mbak Lagi Mbak Pinggirlah Tolong Jalan Jalan Selaw Banget Gitu Kidi GTA Astag Firlu Oke Sabar Kita Mundur Terus Terus Pokoknya Kita Lurusin Sama Kayak Si Agar Tunggajaya Akhirnya Guys Sekarang Kita Udah Sampai Di Gunung Tampuban Perahu Ya Walaupun Ini Lebih Tepatnya Parkiran Bisnya Nah Ini Ceritanya Saya Sedang Membawa Rombongan Ibu Ibu Arisan Dari Pulau Dewata Bali Jadi Ceritanya Ini Si Ibu Ibunya Ini Lagi Butuh Healing Nah Ini Mereka Memilih Healing Ke Gunung Tampuban Bersama Bis Kuku Kuku Ayu Red Imperor Alias Kiano Reborn Yang Saya Suka Lengku Custom Cakep Banget Viru Kuning Sama Putih Keren Oke Mungkin Segini Aja Dulu Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Video Sampai Selesai Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share Dan Subrek Akhir Kata Saya Pamit Sampai Jumpa Di Video Saya Dadah